Halo guys, jangan lupa Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Berhenti kabar sahabat semeton jari Baturan Inavier Mangkin Niki Kita berada di lingkungan Pondok Pesantren Al-Muhlisin NWDI Lepak Yaitu Saya bersama salah seorang pendirinya Dari Pondok Pesantren Al-Muhlisin NWDI Lepak Tidak lain dan tidak bukan Adalah Tuan Guru Haji Muhammad Masyur S.A.G Nama lengkap apa? Beliau ini Termasuk pendiri dari Pondok Pesantren Al-Muhlisin NWDI Lepak Dan merupakan saksi sejarah Dari perjuangan NWDI Yang ada di Lepak ini khususnya Dan yang ada di Lombok Umumnya karena Beliau juga mendampingi Al-Makfurullah Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Yang dipancor Untuk memperjuangkan Dalam Apa namanya Mensyiarkan agama Islam Termasuk mensyiarkan organisasi NWDI yang ada Di Indonesia bahkan Pak Ande Tempat NWDI ini Yang pusatnya ada di Pancor Lombok Timur Nah tidak berlama-lama Kita langsung saja Mengupas Bagaimana kemudian Perjalanan atau sejarah NWDI Pertama dulu secara umum Yang ada di Dimulai dari Pancor Niki Pak Gimana dulu Awal mula NWDI Pelinggih Yang merupakan saksi sejarah Perjuangan dari Al-Makfurullah Tuan Guru Haji Maulana Syekh Dulu bagaimana NWDI itu Menjalankan atau Mensyiarkan agama Islam Di masyarakat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh NWDI Padalah merupakan Salah satu Lembaga yang Pertama dan utama Terutama di Lombok Masyarakat Yang di Dirikan oleh Al-Makfurullah Manasya Guru Kahi Haji Muhammad Sengudi Ambul Maji Di saat berdirinya Memang Beliau Sebelumnya Menjadi Imam Masyarakat Imam Masyarakat Imam Masyarakat Al-Makfurullah Tetapi dengan berkat Keramat Al-Makfurullah Masyarakat Daripada beliau Seh Muhammad Hasan Al-Maksyar Telah beliau Tamat di Solatia Beliau disuruh pulang Sekian kali disuruh pulang Dengan tujuan Untuk Membimbing Memberikan petunjuk Kepada Jemaah Muslim Nusa Tegara Barat Pulanglah beliau Telah pulang Beliau Diberikan gelar Tuang Guru Bajang Waktu itu Waktu itu Beliau Dibuat Waktu itu Menjadi Imam Dan khotib Besar Di makjib Atakwa Tetapi karena beliau Berencana untuk Mendirikan Madrasah Sebagian besar Jemaah Bagi datuk Wapancor itu Tidak setuju Pada waktu itu Tidak setuju Karena lembaga ini Berbentuk Madrasah Yang duduknya Di Lesehan Kebangku Di bangku Kemudian Yang Tempat menulis Yang meja Itu bukan Tidak pernah Terjadi Pada saat itu Hanya terjadi Pada saat itu Secara halakoh Halakoh Itu artinya Acara duduk Kumpul di muka Gunung Nyelepok Nyelepok Karena itu Beliau Dianggap Wahabi Waktu itu Waktu itu Memang sudah Ada Wahabi Seperti itu Beliau Karena baru pulang Dari Mekah Mekah Kemudian Upakat Seluruh Sespuh Dipancor itu Dan memanggil Beliau Supaya Beliau Memilih Dua Alternatif Salah satu Dari dua Alternatif Mau muat Berdasah Atau Maju Mau jadi Imam Terus Beliau Memilih Saya Mau Muat Berdasah Karena Menjirikan Berdasah Itu adalah Parduain Tetapi Kalau jadi Imam Dalak Kotib Itu adalah Pardu Kipayah Siapa Saja Yang Korek Silahkan Bisa Menjadi Imam Akhirnya Dilepas Beliau Posisi Menjadi Imam Waktu itu Jadi Imam Dalak Kotib Sehingga Beliau Itu Tidak Jumatan Di sana Jumatannya Kelabuhan Haji Pakai Dokar Salah Kemarin Dan Fokus Untuk Mengurus Madrasah Niki Madrasah Terus Waktu itu Masih Pakai Bedek Dan Sebagi Salah Dilihat Perkembangan Daripada Madrasah Ini Mereka Jamaah Sana Memberikan Penilaian Bukan Wahab Tetapi Hajarannya Islam Ahlus Sunnah Wal Jamaah Imam Syafi'i Ini Katanya Mereka Ini perlu Didukung Salah Tarkah Mereka Jadi Yang dulunya Awalnya Penduduk Di sekitar Lingkungan Beliau Tidak Mendukung Sama Sekali Yang Mendukung Jamaah Dari Peraya Dan Jamaah Sakra Itu Yang Paling Dulu Mendukung Kalau Di Sakra Niki Siapa Yang Tokoh Niki Yang Dipanggil Kesana Sebagai Salah Satu Orang Terdekat Beliau Kalau Dari Lombok Tengah Itu Tongguru Haji Najmudin Namanya Lalu Dari Sakra Tongguru Haji Zainal Abidin Ali Dan Tongguru Raden Haji Ibrahim Malahan Waktu itu Didukung Oleh Datu Motar Namanya Datu Motar Yang Namanya Apa Dulu Sempat Terkenal Sekali Gantung Motar Di Dalam Lalu Itu Kemudian Dalam Perkembangannya NWD Ini Tahun Berapa Mulai Mencuat Keseluruh Lombok Dulu Kurang Daripada Sepuluh Tahun Kurang Sepuluh Tahun Itu Sudah Memiliki Banyak Sekali Jemaah Kalau Di tempat Kita Ini Di Lepak Sakrat Timur Sejak Kapan NWD Mulai Masuk Di Sini Saya Belajar Di Sana Masih Bedek Tahun 59 59 Selesai Pak Tuan Dulu Sekolah Disana 59 Namanya Sekolah Saya Dulu Satu Tahun Istidat Sanawiyah Nah Setelah Selesai Istidat Sanawiyah Saya Terus Disuruh Memilih Siapa Yang Mau Mualimin Siapa Yang Mau Sanawiyah Saya Pilih Sanawiyah Kemudian Melanjutkan Ke MMA Namanya Madrasah Menengah Atas Yang Sejajar Sekarang Dengan Aliyah Sampai Tahun 64 Dipancor Dipancor Nah Setelah Tahun 64 Pulang Pergilah Kembali Ke rumah Pada Tahun Itu Saya Ijab Kabul Dengan Almarhumah Ibun Hadjah Maridah Waktu itu Tapi Masih Sekolah Sekolah Saya Waktu itu Akademi Pedagogik Dipancor Juga Pendidikan 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 Terus Kapan Kita Mulai Membawa Ajaran NWD Ini Ke Lepak Ini Kita Mulai Bawa 64 Setelah Selesai Sekolah MMA Majelis Majelis Talim Majelis Talim Itu Banyak Yang Saya Sudah Apa Itu Buka Bukukan Di Sini Masjid Talim Pertama Kali Di Masjid Al-Islah Namanya Ini Kemudian Kedua Di Consola Nurul Hikmah Diklogor Yang Dihadiri Oleh Almarhum Antara Lain Oleh Yang Mulia Bapak Haji Abdul Muin Bapak Haji Barul Hakim Bapak Haji Abdul Malik Karuman Bapak Haji Mukhtar Kondak Dan Banyak Toko Pada Saat Itu Pak Tuhan Pire Kancen Lalu Sekolah Leman Lepak Niki Tipe Pancor Yang Dulu Lebih Dulu Dari Saya Yang Saya Tahu Itu Haji Marzuki Namanya Almarhum Itu Paling Dulu Dari Glogor Laut Glogor Laut Kami Kumpulkan Sesepuh Sesepuh Yang Saya Sebut Tadi Tokoh 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 Yang Tadi Saya Kumpulkan Saya Kumpulkan Saya Sampikan Ide Saya Mau Membuat Madrasah Mereka Semuanya Setuju Akhirnya Pas Tanggal 12 April 1967 Madrasah Ini Namanya Madrasah PGA Pendidikan Guru Agama Namanya Jadi Bukan Berbentuk Sanawiyah Aliyah Niki Pendidikan Guru Agama Waktu itu Dirismikan Oleh Maulana Syeh Berarti Yang Sekolah Disini Adalah Mereka Yang Sudah Tamat SMA Tidak Yang PGA Itu Adalah Yang Sudah Tamat SD Atau Yang Tamat MI Berarti Setelah Tamat SD Bisa Langsung Masuk PGA Langsung Waktu Dimana Nyodok Kita Nyodok Dan Namanya Rumahnya Sakhar Namanya Yang Kosong SD Juga Disana Waktu Tidak Ada Gedung SD Lepak Jadi Bapak Tuan Yang Paling Pertama Kali Dulu Putra Dari Lepak Sakrat Timurniki Yang Sekolah Dipancor Haji Marzuki Haji Marzuki Dari Gelogor Nah Setelah Haji Marzuki Niki Tamat Dipancor Beliau Balik Kesini Atau Lanjut Sekolah Kemana Balik Kesini Kawin Tidak Mendirikan Sekolah Berarti Bapak Yang Berada Di Tingkatan Di Bawahnya Yang Kembali Lagi Kesini Untuk Mendirikan Madrasa Salah Satu Alasan Bapak Untuk Kemudian Berfikir Saya Harus Mendirikan Madrasa Disini Itu Apa Latar Belakang Sesuai Dengan Pesan Daripada Almak Allah Untuk Kita Kembangkan Ilmu Yang Kita Dapat Raih Di NWDI Dipancor Selain Daripada Majelis Talim Pengajian Gue Yang Paling Penting Adalah Membuat Madrasa Karena Di Madrasa Itu Yang Kita Dibik Adalah Anak Anak Kalau Majelis Talim Itu Umum Umum Ya Lebih Banyak Orang Orang Tua Itu Perkembangan Saya Disamping Dengan Alasan Yang Tadi Kalau Tidak Kita Bimbing Anak Anak Ini Untuk Generasi Kedepan Bagaimana Barangkali Nah Kalau Dulu Itu Bagaimana Kondisi Dari Masyarakat Yang Ada Di Lingkungan Kita Lingkungan Sekitar Kita Sehingga Kita Mikiran Oh Sekarang Berarti Saya Harus Mulai Bergerak Untuk Merubah Sebenarnya Bagaimana Kondisinya Waktu Itu Kondisinya Waktu Itu Banyak Yang Tidak Punya Pengetahuan Agama Kurang Masih Kurang Sholat Banyak Yang Kura Kuasa Dan Sebagainya Dan Sebagainya Melihat Hal Yang Demikian Itu Itu Sebab Ada Disa Katakan Mengumpulkan Sesu Sepu Membuat Terasa Dan Alhamdulillah Mereka Dan Jamaah Sebagian Masa Mendukung Sekalipun Pada Waktu Itu Belum Punya Gedung Belum Punya Lompat Yang Paten Untuk Yang Layak Untuk Menjadi Madrasah Sehingga Berikutnya Waktu itu Aja Nama Orang Saisai Niki Masih Apal Masih Apal Sais Nama Orang Pertama Dokter Randas Esa Sekarang Madrasah Kedua Dokter Randas Masun Namanya Tiga Namanya Haji Haji kemudian keempat Kudusi namanya adiknya Haji Kediri yang meninggal berada di domku sekarang oh Haji Kudus kemudian yang kelima namanya Zainuddin tapi sudah meninggal dari Surabaya kemudian ke enam Rumusah namanya adiknya Haji Marzuki hanya enam orang berbentan mengkait murid yang hanya enam orang bagaimana cara kita mengajak mereka mampu memilih sekolah lima terasa door to door di samping itu kita berikan sosialisasi pada mereka hanya yang mau masuk hanya enam orang terus terus setelah ini gedoknya kita pindah ke gudanya Amak Khairia ada gudanya tempat di muka rumahnya Yanni sekarang setelah itu kita minjam di KUD 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 yang sekarang samping pasar nah setelah itu kita buat taring taring di rumahnya Anu adoh yang sekarang ini taring kalau hujan ya kita libur ya kita belajar nah setelah itu bagaimana barangkali pendapat masyarakat kita coba datang yang punya tempat ayah sekarang bagi belata kita minta disana bagaimana kalau kita bayar atau perlu kewakafkan nama setilah namanya nama setilah apapun isi mohonan saya wakafkan oh berarti tanah wakaf nah tanah wakaf setelah kita bangun ya bangun permanen waktu itu bangun permanen ya pakai tembok begini kemudian tidak cukup disana semakin banyak karena waktu itu hanya madrasa dilepaskan sampai selayar meja surabaya kemari semua berarti tahun tahun pira Pak Tuhan pertama kali meminak madrasa tahun 67 67 itu pertama kali didirikan madrasa yang hanya muridnya 6 orang terus tahun berikutnya pira bertambah terus bertambah bertambah hasilnya tidak cukup di tempat itu tahun pira berarti mulai pindah tanah wakaf niki ada sebenarnya sekitar tahun sekitar tahun 80 tidak ada itu puluhan sekitar tahun 70 baru punya gedung permanen sekolah tapi hanya berapa empat dengan kantor di bawah 4 lokal dengan kantor lama-lama kita mohon proposal ke kanuwil depan agama saat itu yang menjadi kepala kanuwilnya dari sakra namanya Bapak Haji Nuruddin BA diberikanlah uang 500 ribu waktu itu mahal diatas ini sebenarnya perkampungan diatas sempur pada penduduk perkampungan akhirnya kita kita belikan tanah di dekat santren dorong itu di dalam kita belikan tanah di samping itu kita yang biayakan perpindahannya dengan uang itu tetapi sisanya bisa kita bangun diatas itu bilhari tiga lokal tiga lokal diatas bilhari dengan uang yang 500 ribu yang 500 ribu membiayai perpindahan ini perpindahan penduduk yang disana terus bisa juga untuk membangun bisa membangun dengan gotong royong juga bagi gotong royong nah setelah itu kita bentuk aliyah PGA berubah jadi sanawiyah kemudian banyak jamaah yang punya anak yang tidak mampu untuk menyolakkan anaknya ke tempat yang jauh karena biaya akhirnya kita berpikir mesyawarah kembali nah sepakat kita untuk membuat aliyah nah aliyah itu berdiri tahun tanggal 14 Juli 1986 1986 aliyah itu masuk sore dia pagi sanawiyah aliyah masuk sore karena tidak keterbatasan lokal iya lokal bergantian terus seperti saat ini dimana kita harus buatkan lokal lagi untuk aliyah ini akhirnya kita buat proposal nah proposal itu ke presiden Republik Indonesia Bapak Soeharto melalui Katuan Haji Masif Suryadi waktu itu waktu itu beliau menjadi ketua DPRD Provinsi Indonesia dari Golkar itu waktu itu melalui beliau terkabul kita diberikan 10 juta oleh Soeharto waktu itu setelah itu kemana kita akan pakai uang ini kita coba tawari ini Haji Nurman namanya Almarhum Bapaknya Musyadi Pak Tuhan saya butuh sawah ini lokasi aliyah bagaimana kalau saya beli tempat sanawiyah sekarang ini bagaimana kalau saya beli amannya bentan tadi beli yang tanah dua kali lipat ya situ kan tidak beli terus kita belikah dua kali lipat tanah di di Tuntang belakangnya SD Tuntang yang punya waktu itu adalah Haji Marzuki bagian daripada istri-istrinya dari Bapak Menteri Haji Musyid dia belinya itu waktu itu nah baru kita bangun bangunnya itu bagus sebenarnya tapi tanahnya dan bika rupa kan hei 4 tahun aliyah meludih aliyah memang di sini tapi karena aliyah sedikit muridnya sanawiyah meludih akhirnya kita tukar nah kita tukar hampirnya nih Pak ya sekitar tahun 90-an nah kita tukar itu nah terus kita bangun tapi bangunannya robo karena tanah malik kan yang di yang di sanawiyah sanawiyah sekarang sanawiyah sekarang ini akhirnya kita bangun lagi nah bangun lagi pakai cakarayam yang sini dulu makanya sangat megah sekali sekarang nah capaian dari itu Pak Tuhan apalagi yang belum kita bisa yang belum operasi sudah yang belum ini adalah poskes tren yang belum kelihatan ini pusat kesehatan pondok pesan tren hanya tapi sudah ada rencana memang sudah ada pengurusnya ada pengurusnya nah ini yang masih belum hanya satu ini poskes tren pengurus apa itu kesehatan pondok pesan tren memang purusnya sudah ada tetapi belum kita garap semaksimal ini poskes tren ini karena apa karena petugas-petugasnya kan harus ada perawat dan itu harus bersertifikat biar tidak kalau kedungnya ya insya Allah kalau kedungnya sudah ada sudah tinggal ditempati kemudian selanjutnya yang kedua yang kita recantakan itu sekolah tinggi ada rencana untuk buat universitas tetapi sedang menunggu kita ipan dari esil S2 S2 disini hanya beberapa orang kalau sudah 10 orang S2 nya karena kami akan meresmikan itu sekalipun barangkali nanti universitasnya jarak jauh seperti pilihal barengkan nah ini yang belum yang dua ini yang poskes tren dan universitas universitasnya kalau PA alhamdulillah sudah jalan asramanya sudah nanti dua dan alhamdulillah anak-anaknya banyak dari semua penjuru ini seperti tadi dua dari koror dari segala macam tidak hanya kemudian dari lombok timur ataupun lombok saja itu yang terjauh dari mana Pak Tuhan anak-anak PA yang terjauh dari mana Flores yang terjauh kedua dari Sembawa ketiga ya dari lombok tengah mujur itu ada dari Sekaroh ada dari Belanting ada juga dari apa itu Hai Buka total sekitar berapa anak-anak sekitar 60-an 60-an yang kita bayari makan 3 kali kita tidak pengut gratis udah sekian tahun berdirinya PA ini 22 per 1999 nah dulu waktu berdiri pertama kali pondok pesantren Al-Muhlisin NWDI Lepak Niki diresmikan tahun berapa Niki Pak Tuhan oh ini diresmikan tahun diresmikan dulu pondok pesantren ini tahun 95 sebenarnya tetapi belum punya akte itu belum punya akte nah setelah diresmikan kita usulkan aktenya 22 April 1999 baru dia punya akte jadi 4 tahun setelah diresmikan baru punya akte diresmikan oleh siapa Niki Pak Tuhan diresmikan oleh Al-Makfurullah Mullah Naseh di sini di lokasi Sanawiyah dulu waktu pengajiannya apa kemudian pesan-pesan dari Al-Makfurullah Tuhan Guru Haji Mullah Naseh Niki dulu waktu pertama kali meresmikan apa namanya pondok pesantren waktu pertama kali meresmikan perguruan NWDI pesan beliau antara lain adalah harus habluminallah habluminannasnya itu terutama habluminannas bagaimana caranya kita bisa silaturahim dengan masyarakat bukan masyarakat NWDI saja tapi semua semua seperti sekarang ini semua mendukung dari wahabi mendukung mamadiyah mendukungkan dari terekat mendukung semua mendukung kalau tidak mendukung barangkali kita tidak punya murid dan sebagainya orang satu pondok itu muridnya tiga kelas satu seperti kemarin ini kan sembilan yang tamat alihanya kita 80 jadi murid-murid yang datang kesini artinya masyarakat yang datang kesini menyerahkan anak-anak mereka itu tidak hanya dari organisasi NWDI saja tapi dari semua masyarakat baik dari sini maupun dari luar daerah bagaimana kemudian dulu cerita kita untuk mensiarkan NWDI atau mensiarkan adanya tempat belajar dilepak ini Pak Tuhan yang berbentuk dari lembaga NWDI ini lembaga sekolah PGN ini bagaimana kita mensiarkannya dan bagaimana tanggapan masyarakat pasti arah doang sak oh iya pro dan kontra bagaimana kemudian perjuangan kita kita melalui selain jadi majelis talim bukan di sini saja majelis talim di yang dulu di kondak ada di pelepuk ada di montung tebola ada dasan beli ada gelanggang ada gelanggang dua-duanya itu dari situ kita selalu mensiarkan bagaimana kita punya anak sudah mati punya anak yang itu ya semacam itulah kita terus berikan mereka apa itu masukan-masukan akhirnya ternyata mereka itu semuanya Alhamdulillah masponnya positif positif sampai dengan sekarang berasnya anak-anak ini sampai saat ini tahun dulu masih sejantof partisipasi dari masyarakat itu sumbangan dari masyarakat sukarela penuh satu gudang kita bagikan kertas yang berisi sekilo setiap hari datang bawa ada yang dua belas sekarung dia bawa dari montong tangi namanya Haji Rusenandu dua belas sekarung dua belas sekarung yang setengah kuintal minimal itu belum diapa-apakan selamanya masih lagi nah ini lupanya persipasi daripada masyarakat kita ber patokan kepada selaturahim apa katanya Nabi dan siapa yang ingin banyak rezeki murah rezeki halal dan panjang umur dalam satu alfiat selaturahim setiap orang yang berhadap kalau saya masih sehat tidak mengatakan selalu dihadir secara begini jadi luar biasa perjuangan yang kunci pertama adalah kita dalam mengerjakan segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah silaturahmin silaturahim hablu minan nas tidak hanya membutuhkan hablu minallah namun kan ini kita punya panti asuhan bagaimana kemudian kita menjalankannya dengan sekian banyak anak mereka butuh biaya untuk ini itu dan lain sebagainya kalau biaya itu tidak di sekolah tidak punya biaya karena gratis itu bagaimana kita kemudian mengatur sekolah yang mengatur itu sekolah kita kumpulkan kepala-pala sekolah ini dari TK sampai MA ini namanya utulumi madrasah dia yang mengatur hanya kepala-pala sekolahnya seperti ini dari Aliyahnya ngelapor saja sampai ini laporan yang yang luluskan 80 orang semuanya ngelapor kepada kedua pondok masalah keuangannya masalah segala macamnya kita berikan utonomi hanya dia ke pondok ya sekian dalam sekali menerimaan berarti pondok ini juga apa namanya menanggung misalnya ada masyarakat yang tidak mampu tapi tidak masuk dalam panti asuhan tidak mampu menyekolahkan anak mereka di pondok pesantren Niki kita terima atau bagaimana atau diakomodir di panti asuhan dimasukkan ke panti asuhan atau bagaimana disini terbatas soalnya kalau kita hidung-hidung banyak siswa sekitar 800 dari TK sampai Aliyah barangkali ya sekian persen itu kita bisa tampun disini selain daripada itu kita ipan tarisil kalau ada yang nyantun ya kita panggil seperti kemarin itu setiap tahun ada yang nyantun 100 buah kain setiap ramadhan yang 60 pada anak-anak yang disini selebihnya yang 40 itu di luar nah kalau sayur untuk makan minum dan lain sebagainya kalau sayur itu ada yang bawah ini ada macam-macam dari orang mesti galuh bangket lempeng oh ada DPK-nya ada DPK-nya ada tahfiz-nya tapi ada yang apa 17 juz ada tempat tahfiz juga ini musholat 17 juz itu Salman Al-Farisi namanya tapi di Ataman sekarang masuk Mahat itu juga yang ke Mesir itu yang sekarang sudah di Mesir Mesir itu yang namanya pacar itu ada pelajar jadi malam pagi sore lagi anak-anak tidak ada waktu yang kosong tidak ada waktu yang mengerjakan pekerjaan tidak bermanfaat kecuali kalau dia gotong royong geres dan sebagainya sekarang kita sedang bangun 6 lokal di lantai 2 itu untuk mereka kemarin dari Bapak Bupati 75 resah itu belum kita untuk membangun juga ada juga dari jamaah yang tidak mau disebut namanya 150 sah masih belum kita pakai hanya yang sudah kita pakai dari Pak Maliki namanya yang dari Rodon itu dia kirim 20 sah itu saja kita pakai sembangan sembangan ini walaupun tanpa diminta dan tanpa permakluman tetap arah doang tam Alhamdulillah itu pertama kali ide atau gagasan untuk mendirikan kopontren itu apa Pak Tuhan untuk membantu kepada yang butuh modal dan sebagainya itu bentuknya kooperasi simpul pinjam apa itu namanya kaperasi syariah pengembangan ekonomi umat itu bagaimana kemudian respon masyarakat dengan berdirinya kopontren ini keluarga kan rontok liar kurang sekarang sudah banyak yang mati lebih banyak dia pinjam sini malahan kopontren kita silakan siapa yang mau pergi hadi boleh nyater melalui sini banyak yang sudah melalui kopontren itu usaha daripada kopontren itu berarti memberikan manfaat bagi semua umat kita mendirikan sesuatu sekolah kooperasi dan lain sebagainya panti asuhan dan lain sebagainya untuk itu senantiasa hanya untuk membangun umat menjadi umat itu kita kembali kepada sabda rasul itu baik-baik makhluk itu adalah makhluk yang paling bermanfaat bagi sesamanya nah itu dasar kita jadi Alhamdulillah tidak pernah mundur ini semuanya maju 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 terus dulu kan sempat ada apa namanya perbedaan pendapat sehingga terjadi beberapa hubungan-hubungan yang kurang baik bukan kita mengatakan tidak baik tapi kurang baik antara sesama organisasi itu wajar semua organisasi itu ada perbedaan pendapat nah kemudian bagaimana Pak Tuan Niki apa namanya dalam sudut pandang perbedaan Niki bagaimana sikap dari Bapak Tuan untuk menghadapi perbedaan Niki sikap yang pribadi tetap bersikap bersikap silaturahim sekalipun lain apalagi ini yang satu satu pendiri di luar pendiri saja seperti organisasi lain tetap silaturahim tetapi kebijakan yang sendiri memilih NWD karena NWD itu dipancor pendirinya dipancor makamnya dipancor dan sekolah saya juga dipancor nah itulah untuk anda ini yang dianjani itu semakin banyak madrasah yang di bawah ini jadinya ada nilai positifnya juga sebuah karena dua-duanya jadi yang berkembang dan NWD dan NWD ini artinya dalam satu organisasi semakin berkembang ini namanya pas tapi kelahara tetapi kalau satu mobil bagaimanakan kita berlombang karena ini dua mobil saling dulu jalan jari mana saya bersyukur dengan adanya NWD yang disana itu karena dengan adanya dia itu semakin bertambah madrasah itu semakin banyak juga jemaah kita disana selalu banyak lapang dada selalu kita kembali kepada salawat yang dipimpin oleh yang mengatakan Allah ini saya pegang Ya Allah damikahlah umat di Muhammad di kita berkewajiban untuk damik dengan siapapun saja itu prinsip ya karena itu itu kita teruskan juga di anak-anak ini di mana mereka adakan apa umpamanya selalu diundang karena tidak membedakan dia dengan sini dan menghargai mereka dia bersekir sekali penemikian banyak dong guru nah waktu di sana juga di bagian sakra barat juga ada yang meninggal mereka mereka seperti ini banyak yang imam dan sebagainya itu karena kita sayang harga itu juga dan kalau tidak seperti itu barangkali sudah tumbang ini masalah ini atau tidak tumbang barangkali hanya 2-3 orang yang terakhir Pak Tuan Nabi pesan Nabi pesan selapuk masyarakat baik masyarakat NWDI maupun di luar itu apapun naran organisasi karena kita semua Islam Nabi pesan pesan yang pada mereka pertama kita kembali kepada firman Allah sesungguhnya mereka mereka yang tetap tegak teguh imannya mengatakan Tuhan kami adalah ini pertama setelah itu kemudian kita istiqamah arti istiqamah itu menjalankan segala perintah menjauhkan segala larangannya hatal mamat sampai mati itu itu pesan nah kalau sudah dua ini kita laksanakan Allah menjawab dalam Al-Quran dari apa jawabnya Allah subhanahu wa ta'ala jawabnya Allah takhob walah ta'ad kamu tidak akan takut dan tidak akan di mana saja anda itu hidup baik dikubur maupun di akhir tidak akan dikubur malahan saya katanya Allah perintahkan malaikat untuk memberikan kabar gembira kepada anda sesuai dengan janji janji kamu inilah pesan daripada saya kepada masyarakat mari kita teguhkan iman kita tegakkan iman kita kemudian tingkatkan iman kita satu ayat lagi yang banyak terjadi di sekitar kita ini apa katanya makanya Muhammad dia adalah Muhammad itu bapak dari si a si besa tetapi Muhammad itu walakin Rasulullah ini yang kita pojokkan akan tetapi dia adalah satu-satunya pesan Allah karena di akhir zaman ini banyak mengatakan selain Muhammad itu ada Nabi ada Rasulullah sesalahan sahadatnya itu diganti dan sebagainya itu sesat lakin Rasulullah Muhammad itu satu-satunya utusan Allah jangan ada yang lain dan satu-satunya Nabi akhir zaman dada duanya nah kalau ini kita pegang terus-menerus insya Allah seperti tadi Allah takhapu walatahganu wabasyiru biljanatilatikun tumpi itu adu demikian cara singkat pasan kami kepada seluruh masyarakat terima kasih sudah bisa hadir di laman channel youtube inavir dan kepada apa namanya pemirsa atau subreker channel youtube inavir semoga dengan adanya bincang-bincang Niki yang kali ini dari bersama Bapak saya Bapak Tuan Guru Haji Muhammad Masyur S. Agi yang merupakan pendiri dari Pondok Pesantren Al-Muhlisin NWDI Lepak semoga mendapatkan pencerahan semuanya semoga mendapatkan apa namanya ilmu-ilmu yang berkah yang terbaik dan membuka dari pikiran kita semua agar kita tetap menjalankan silaturahmi bagaimanapun perpecahan di luar sana karena tanpa silaturahmi kita akan ikut menjadi arus yang jelek untuk semua orang tapi kalau dengan silaturahmi kita akan senantiasa menjadi orang yang berguda dan bermanfaat bagi orang lain baiklah terima kasih jangan lupa channel youtube inavir selalu hadir untuk anda terutama untuk podcast wisata kuliner jalan-jalan dan lain sebagainya jangan lupa di subrek wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih